Kita beralih ke informasi lain ya, Saudara. Meskipun uji coba pembelajaran tatap muka sudah dimulai sejak 5 April lalu, namun ternyata tidak semua siswa bisa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Pihak sekolah menerapkan persyaratan cukup ketat untuk keberlangsungan pembelajaran tatap muka ini. Salah satu sekolah yang telah melaksanakan uji coba pembelajaran tatap muka di kota Semarang adalah SMK Negeri 7 Semarang. Sejak Senin 5 April, sekolah ini secara bertahap telah memperlakukan uji coba pembelajaran tatap muka. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran tatap muka hanya diikuti oleh siswa kelas 10 yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan yang wajib dipenuhi oleh siswa untuk mengikuti uji coba pembelajaran tatap muka ini antara lain harus dengan persetujuan orang tua siswa tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbit serta menggunakan kendaraan pribadi. Pemilih anak yang mengikuti PTM, kita ada tiga syarat yang memang harus dipenuhi. Yang pertama, anak mutlak atau wajib mendapatkan izin dari orang tua. Yang pertama, kemudian syarat yang kedua adalah anak tidak mempunyai penyakit bawaan atau penyakit komorbit. Dan yang ketiga, alat transportasi yang digunakan. Kita berharap anak-anak yang ikut PTM pada uji coba kali ini diantar jemput oleh orang tua mengendarai sepeda jalan kaki atau mengendarai sepeda motor bagi yang mempunyai sim. Di SMK Negeri 7 Semarang, dalam uji coba pembelajaran tatap muka yang dilakukan selama dua minggu, setiap kelas ada 12 siswa yang hadir secara fisik, sementara siswa lain mengikuti pembelajaran secara daring. Untuk durasi pembelajaran dibatasi selama dua jam per hari, dimulai dari pukul 8 hingga 10 pagi. SMK Negeri 7 Semarang memiliki delapan jurusan, dengan total siswa kelas 10 sebanyak 609 siswa.